selamat menikmati saya bertemu kembali pada perjumatan hari ini yaitu hari Sabtu 21 November 2020 kita mulai tepat jam 9 sampai jam 13.30 pada webinar RTE datang pada hari ini kita mengangkat tema yaitu teknis pendaftaran ISSN cetak maupun ISSN online harapannya Bapak-Ibu bisa mengikuti dari awal sampai akhir bagaimana pendaftaran ISSN cetak maupun ISSN online yang terpenting adalah ISSN online Bapak-Ibu sehingga Bapak-Ibu bisa mendastarkan gunanya untuk diaksesasi tahun depan jadi pada kesempatan hari ini nanti akan ditandu oleh Pak Muhammad atau Mas Muhammad dan juga beberapa editor dari jurnal BIN selamat tinggal oke Bapak-Ibu yang saya hormati sebelum kita mulai diketahkan pada hari ini jika saya menyampaikan perangkat acara pada hari ini untuk moderator yaitu saya sendiri bagi ketua FCI datang kemudian nanti jam 9.15 jam 9.15 sampai jam 15 izinkan saya Bapak-Ibu untuk menyampaikan informasi tentang DOI yang nantinya DOI ini juga akan terguna juga untuk Bapak-Ibu semuanya dalam rangka pendaftaran akitasi kemudian nanti untuk presentasi materi juga nanti akan disampaikan oleh masjid kita langsung kemudian tanya-jawab agar Bapak-Ibu tidak ikuti setelah penyampaian materi dari masjid Siklal harapannya Bapak-Ibu nanti bisa menikmati dengan baik apa yang disampaikan oleh masjid Siklal kemudian Bapak-Ibu jika ada pertanyaan bisa Bapak-Ibu sampaikan di chatroom seperti itu baik Bapak-Ibu untuk akindah selesnya yaitu tentang apa itu DOI jadi DOI itu dikeluarkan oleh crossres doto RG dan RGI ini sebagai sponsoring organisasi crossres yang Bapak-Ibu di RGI sudah terdaftar sebagai sponsoring organisasi crossres itu sudah sudah sejak November 2017 yang mana ini hingga saat ini RGI sebagai sponsoring organisasi yang terbanyak yang menaungi small storage member seperti itu hingga saat ini sudah ada 1305 member yang terdaftar di RGI nah kami sampaikan Bapak-Ibu kewajiban dari RGI selain memfasilitasi konten atau memfasilitasi memfasilitasi pembayaran juga nanti akan dibantu juga untuk Bapak-Ibu agar bisa ter-setting DOI-nya di channel Bapak-Ibu baik OJF 2 maupun di OJF 3 kemudian Bapak-Ibu juga berhak kalau kita berlangganan RGI nanti bisa memasang logo seperti ini nanti Bapak-Ibu bisa men-downloadnya di laman crossres.org kemudian bisa masuk ke brand seperti itu kemudian ini saya sampaikan Bapak-Ibu bagi Bapak-Ibu yang mungkin dikatinya pendaftar baru atau baru akan mengurus DOI seperti disini ada kampus dari Aksi Lembang kemudian ada Berbes dan lain-lain bagi Bapak-Ibu yang barangkali belum mengurus supaya bisa akses DOI-nya atau lamanya di DOI .relawanjurnal.id home kemudian slide register seperti itu nanti Bapak-Ibu bisa mengisi data kelengkapan dan juga bisa mengecek email nanti saat Bapak-Ibu masuk ke email nanti ada dua email yang masuk yang satu aktifasi akun yang satu adalah invoice-nya untuk email aktifasi akun bisa Bapak-Ibu klik aktifasinya nanti akan ada username dan password yang akan yang sudah dikirim oleh dari FCI pusat seperti itu kemudian nanti Bapak-Ibu bisa login kembali di DOI untuk menggunakan surat keterangan yang nantinya bisa Bapak-Ibu nanti upload kembali di DOI untuk diunggah surat keterangan dan juga menggunakan bagi bayarnya seperti itu kemudian untuk pendaftarannya ini adalah alaman dari pendaftaran Bapak-Ibu jadi ada nama lengkap kemudian alamat email kemudian nanti ada tipe atau jenisnya nanti kalau Bapak-Ibu jenisnya itu dari kampus juga diisi universiti kemudian kontak dari WA atau nomor HP yang di sini kemudian alamat lengkap dimasukkan juga kota resahamatan dan negara seperti itu kemudian untuk biayanya ini ada dua biaya biaya keanggotaan dan biaya perjudul jadi Bapak-Ibu nanti bisa dimanfaatkan untuk tahun ini itu tahun 2020 hanya membayar 168 ribu tapi nanti di awal tahun 2021 nanti bayarnya 50 ribu seperti itu ini lebih murah dari Bapak-Ibu mendasar langsung ke cross-refinya langsung kemudian untuk cara berjabungnya ini yang sudah mengurus DOE sudah lama Bapak-Ibu bisa memfaatkan lama ini nanti Bapak-Ibu bisa melakukan reset password di situ kemudian nanti Bapak-Ibu masukkan email yang dulu digunakan untuk urus DOE melalui FCI dan mengecek emailnya baik di inbox maupun di spam yang nantinya bisa Bapak-Ibu klik aktifasi dan nanti username password akan digirim juga melalui email kemudian untuk statistik saat ini yang Bapak-Ibu bisa lihat ada 1300-an yang sudah mendaftar DOE-nya lewat FCI disini 932 itu dari universitas 36 dari perkumpulan kemudian 1 dari perpustakaan dan 27 itu dari publisher yang mungkin non-campus seperti itu disini Bapak-Ibu setelah login nanti akan melihat tampilan seperti ini ini tampilan dari selaman DOE terlelawan jina.id nanti Bapak-Ibu bisa melihat saldonya kemudian invoice-nya kemudian di server sebelah diri Bapak-Ibu bisa melihat DOE persiknya kemudian cross-stress akunnya itu itu maksudnya apa kemudian deposit-nya bisa-bisa Bapak-Ibu tambahkan misalnya deposit-nya sekarang itu minus atau 0 bisa Bapak-Ibu tambahkan disitu atau Bapak-Ibu ingin menulur invoice-nya nanti akan bisa Bapak-Ibu lihat di server sebelah kiri seperti itu jadi laman di ini DOE kerelaman Cuma.id ini selain memudahkan untuk mengecek salju juga memudahkan juga untuk menambah deposit atau membuat invoice yang nanti bisa Bapak-Ibu klaim kampus semuanya demikian juga untuk memudahkan juga untuk komunikasi seperti itu informasikan juga untuk tagihan jadi alurnya seperti ini Bapak-Ibu jadi nanti cross-stress selaku penyedia DOI akan mengirimkan invoice-nya ke SGI nanti SGI akan memilih satu persatu dan akan memisah perinstitusi yang nantinya nanti akan dibuat invoice khusus SGI seperti itu kemudian untuk email untuk selanjutnya nanti SGI akan mengirimkan invoice tersebut melalui email yang sudah ditahtat di laman DOI .darawajima.id kemudian untuk tagihannya karena tagihan ini di request dikirim itu per 3 bulan atau tahun itu ada 4 kali sehingga nanti SGI juga akan mengirimkan itu tahun 4 kali atau per 3 bulan yaitu bulan Maret ini September dan December nah kemudian untuk Bapak Ibu yang ingin menambah deposit barangkali depositnya saat ini 0 atau saat ini Bapak Ibu mungkin bisa 3 minit bisa Bapak Ibu tambahkan depositnya dengan cara klik new deposit dan masukkan nominal dan bisa menambahkan item nanti Bapak Ibu bisa submit new invoice nanti masuk ke in-nya invoice tersebut bisa Bapak Ibu claim ke kampus agar nantinya bisa Bapak Ibu bayarkan seperti itu kemudian untuk unggah bukti bayar bisa sama nanti Bapak Ibu bisa kembali lagi kelaman doi kelaman doi nanti kita klik invoice di sebelah tab bar di sini kemudian konfirmasi dan ulas bukti bayar di sana juga setelah Bapak Ibu mengurus atau mengupload bukti bayar nanti Bapak Ibu akan mendapatkan akun progres yang dari persisnya juga akan dapat kemudian username dan passwordnya juga akan request dapat seperti itu ini username password crossresnya bisa Bapak Ibu masukkan di coi.crossres.org nantinya kemudian misal saja ada contact person atau mungkin pengolah admin COI kampus yang mungkin sekarang tindah kampus Bapak Ibu juga bisa mengganti video dengan cara isian di menu think account nanti silahkan diunggah surat keterangan atau surat tugas kemudian disimpan nanti admin COI akan menimu berkat Bapak Ibu apakah di teripa atau di tolar jadi Bapak Ibu untuk admin COI atau disini itu adalah pengolah DOI kampus Bapak Ibu itu tugasnya selain mengurus DOI melalui FDI termasuk pembayarannya diharapkan juga pengurus DOI kampus ini memastikan semua funnel DOI ini aktif dan membantu aktifasi seluruh funnel di institusi sehingga pengolah admin ini sebaiknya dengan mengukah password atau username dan jangan pula disesat luaskan pengelelas funnel yang lain nah untuk pengembangan DOI ini bisa Bapak Ibu lihat ya bisa Bapak Ibu lihat di forum .perlawan .id nanti Bapak Ibu di sana bisa melihat funnel yang nantinya bisa Bapak Ibu kembangkan juga OJF-nya barangkali mau ditambahkan di status content atau mau dibuat crossmark dan lain-lain nanti Bapak Ibu bisa lihat di forum .relaman .id kemudian untuk cara mengubah nama publisher nah sebaiknya Bapak Ibu dalam pendaftaran DOI itu sebaiknya itu atas nama kampus kalau Bapak Ibu masih ada LWPM seperti ini itu bisa jadi nanti bisa Bapak Ibu ubah jadi berdasarannya nanti atas nama kampus bukan atas nama P3M atau LPPI barangkali atau LPPM tapi atas nama pak di kampus seperti di Universitas Aten Indonesia atau yang lain seperti itu jika sudah terlanjur nanti Bapak Ibu bisa mengubahnya dengan cara buka link berikut yaitu support costres.org kemudian nanti submit request-nya dan mengisi form yang sudah ada di sana nanti Bapak Ibu bisa submit nanti beberapa hari atau jam kerja nanti postres akan mengiri email pembidikan sukses berganti nama publisher seperti itu kemudian ini adalah apa namanya contoh bisa menggunakan bahasa Inggris yang nantinya bisa Bapak Ibu masukkan email kemudian deskripsi seperti itu kemudian ini juga untuk merubah institusi barangkali Bapak Ibu sekarang ini dulunya mungkin sekolah tinggi sekarang sealih menjadi Uni Oksesitas juga bisa Bapak Ibu wafatkan support prestasi untuk mengubah nama publisher ini tidak perlu mendaftar ulang tapi hanya menjadi partiternya saja ini adalah kontak tim DOI yang nanti akan membantu baik di semuanya misal teranggung tantiposis kemudian pembayaran atau keuangan nanti bisa menghubungi seburini terus misal kesulitan dalam aktivasi DOI bisa menghubungi Bapak Citro seperti itu demikian juga ada grup telegram dan grup diskusinya demikian Bapak Ibu informasi DOI yang bisa kami sampaikan harapannya Bapak Ibu segera mengambil tindakan bagi yang belum mempunyai DOI bagi yang sedia silahkan dimanfaatkan DOI tersebut sehingga nantinya bisa Bapak Ibu gunakan untuk mendaftar akreditasi di awal tahun depan saat ini sudah ada di tengah-tengah kutat Mas Muhammad Istiklal bio anggota FDI Jateng editor dari register bunda di Sipo Tengisa dari IASA 3 yang akan menyampaikan teknis pendaftaran di ISN Cetak maupun di ISN online untuk waktu dan tempat kami persilahkan Mas Istiklal Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih pada Mas Jaris yang telah memberikan sempat saya untuk menyampaikan informasi terkait pendaftaran ISSN Cetak dan ISSN online saya akan melesatkan terlebih dahulu Bapak Ibu nah sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu nama saya Muhammad Istiklal saat ini afilias saya ada di IASA 3 bagi dosen matematika kemudian juga anggota RCI Jawa Tengah kemudian managing editor lisannya dan section editor dari register kemudian juga editor di hipotenusa nah ini sedikit perkenalan dari saya kemudian Bapak Ibu saya mulai dari prosedur pengajuan nah perlu kita ketahui bahwa ISSN dengan ISBN itu lain jadi penerbitnya pun juga lain jadi jangan sampai salah karena kalau untuk judul terbitan berseri itu menggunakan ISSN jadi ISSN ini diterbitkan oleh UDD Ilipi yang merupakan nomor unik untuk setiap judul terbitan berseri nah untuk pengajuan untuk pengajuan nomor baru SSN itu diberikan pada edisi terbitan yang sedang dalam proses dan yang akan terbit jadi bisa jurnal baru maupun jurnal yang lama kalau jurnal lama biasanya kasusnya adalah jurnal tersebut sudah terbit pada pada edisi cetak atau sudah memiliki PISSN printed ISSN sudah punya tapi belum memiliki EISSN itu silakan pengajuan nomor baru EISSN atau sebaliknya sudah memiliki EISSN karena ada kebijakan dari kampus untuk melakukan cetak jurnal dan distribusi jurnal cetak itu maka diperlukan PISSN jadi kalau sudah dicetak maka yang ditampilkan dalam cover itu harus ada PISSN nya Bapak-Ibu jadi dalam hard copy nya itu harus ada printed ISSN atau ISSN cetak nah kemudian nomor ISSN berlaku semenjak nomor ISSN ditekan atau diberikan dan tidak berlaku mundur jadi nanti akan ada kolom ISSN akan berlaku pada volume berapa nomor berapa tahun berapa jadi itu yang akan dimulai nomor ISSN nya yang baru tersebut akan berlaku mulai dari situ ke depan nah yang sebelum sebelumnya itu tidak berlaku nomor ISSN tersebut kemudian Bapak-Ibu nanti diharapkan atau diminta untuk melengkapi formulir permohonan online di halaman ISSN Libby itu ini linknya ada nanti bisa di klik melalui file presentase saya kemudian segera setelah melakukan permohonan Bapak-Ibu nanti akan mendapatkan ID dan kata sandi sandi perlu diketahui bahwa ID di sini bukan username Bapak-Ibu jadi ID yang diberikan oleh ISSN dan kata sandinya dan kata sandinya tidak bisa dirubah kata sandinya tidak bisa dirubah sehingga Monggo nanti setelah mendapatkan ID dan kata sandi segera disimpan di screenshot atau dicatat bagaimana efisien menurut Bapak-Ibu nanti kemudian itu akan digunakan sampai dengan seterusnya meskipun ISSN juga lama terbit itu juga akan berlaku nanti bisa juga mengingat kata nomor ID dan kata sandinya menggunakan email email yang tercatat pada saat pendaftaran jadi dimohon agar email yang didaftarkan itu email Bapak-Ibu atau email yang Bapak-Ibu kelola jangan email editor in chiefnya jangan email fakultas kalau email jurnalnya boleh asalkan Bapak-Ibu punya akses terhadap email tersebut karena nanti selanjutnya kalau ada permasalahan atau ada informasi yang harus diganti akan menekan itu ketika sudah berpindah tangan nanti akan susah butuh proses yang lama lagi untuk masuk ke halaman dashboardnya dari ISSN kemudian selanjutnya prosedur yang kedua itu Bapak-Ibu nanti akan diminta untuk mengunggah seluruh data elektronik yang dipersyaratkan data apa saja yang dipersyaratkan itu surat permohonan halaman sampul halaman Dewan Editor dan daftar isi empat itu nah pemohon itu tidak perlu mengirimkan dokumen-dokumen fisik baik dalam pengajuan EISSN maupun PISSN jadi semuanya online berkasnya nah setelah berkas lengkap dan diunggah kemudian nanti empat hal surat permohonan halaman sampul daftar isi dan Dewan Redaksi halaman Dewan Editor itu nah nanti akan diverifikasi oleh petugas nah setelah diverifikasi maka nanti di email yang terdaftar yang Bapak-Ibu cantumkan ketika permohonan ISSN nanti mendapatkan notifikasi pembayaran atau kode e-billingnya NBP ISSN nah melakukan pembayaran sesuai kodenya yaitu sebesar 200 ribu rupiah nah nanti akan muncul kolom baru yaitu untuk mengunggah untuk mengunggah bukti bukti transfer atau bukti pembayaran kemudian nanti bukti tersebut akan diverifikasi ketika sudah oke maka tidak berselang lama itu data seluruh setelah seluruh data elektronik yang dipersatkan untuk pengajuan ISSN jadi setelah bapak ibu melakukan langkah-langkah baru dalam proses pemohonan itu segera memberitahukan atau mengkonfirmasikan melalui email serta menginformasikannya melalui kotak pesan arsip komunikasi jadi nanti dalam dashboard pemohon itu ada arsip komunikasi jadi ketika bapak ibu sudah mengunggah segera memberitahukan kepada petugas melalui email dan arsip komunikasi nah ini dalam rangka untuk mempercepat supaya memudahkan petugas saya kira oh ini sudah kemudian akan dicek karena mungkin kenapa banyak yang lama karena setelah mengunggah setelah apa jadi tidak ada konfirmasi dan lain sebagainya meskipun itu tercatat tapi karena mungkin saking banyaknya jadi tertumpu atau bagaimana saya kurang paham kalau di Libby tapi karena tidak ada arsip komunikasi seperti itu sehingga kurang menjadi prioritas kalau saya menangkapnya seperti itu jadi ketika bapak ibu mengunggah dokumen-dokumen selesai kemudian informasikan melalui ISSN email ini issn at mail libby.co.id dan memberitahukan juga melalui arsip komunikasi sebenarnya menggunakan kotak pesan yang ada di dashboard itu sudah cukup tanpa email itu biasanya sudah direspon responnya bagus sering diulit jadi kemudian prosedur yang ketiga nanti setelah nomor dan kode bari SSN bisa diketahui dan diuduh langsung dari halaman status pemohon setelah semua prosesnya selesai dan setuju biasanya setelah bukti pembayaran tersebut diverifikasi kalau pengalaman saya setelah pembayaran itu paling cepat itu H plus satu atau paling lama itu dua hari atau dua hari kerja satu sampai dua hari kerja itu biasanya kalau bukti pembayarannya sudah diverifikasi itu langsung terbit jadi sering-sering saja ngecek halaman pemohon ISSN nah jika ada perubahan kodebar akibat variasi terbitan Bapak Ibu ada nomor terbitan perubahan harga dan baginya itu bisa dilakukan secara mandiri oleh pemohon dengan mengganti dua angka terakhir sesuai dengan aturan ISSN jadi dua digit terakhir itu nanti disesuaikan dengan aturan yang sudah ISSN berikan nah setelah prosedur tadi ini tadi prosedur sekarang persaratannya Bapak Ibu persaratan yang pertama pengajuan itu bisa untuk terbitan reguler baik format cetak maupun format elektronik nah apa saja yang bisa diajukan ISSN kategori apa saja yaitu kategori terbitan berkala seperti majalah curat kabar buletin buku tahunan laporan tahunan jurnal maupun proseding aneka pertemuan ilmiah artinya yang berseri jadi yang berseri kalau berseri itu mengajukannya lalu ISSN kemudian untuk jurnal atau proseding online itu diwajibkan sudah memiliki situs yang dapat diakses secara online dan sudah dilengkapi dengan minimal lima artikel atau makalah yang dapat diakses oleh publik secara terbuka atau open access tapi jika jurnal Bapak Ibu itu bersifat tertutup mohon dinyatakan dan ditulis di surat pengajuan jadi nanti akan diverifikasi Bapak Ibu setelah kita melakukan pengajuan melengkapi unggahan dokumen-dokumen yang dipersahatkan tadi empat buah dokumen nanti petugas akan menuju ke URL atau homepage-nya jari jurnal kita nah kemudian akan ngecek apakah sudah ada lima artikel atau belum jadi usahakan sebelum melakukan pengajuan itu lima artikel itu sudah siap nah ini akan mempercepat proses Bapak Ibu mempercepat proses dalam arti begini ketika sudah mengajukan ternyata belum siap ternyata harus melengkapi dua lima artikel ini kan akan molor lagi dan molor itu kan akan tertumpuk lagi sehingga mulainya dari awal lagi tapi ketika lima artikel tersebut sudah siap ya Bapak Ibu lima artikel itu sudah siap maka apa namanya prosesnya akan lebih cepat jadi kalau di Indonesia biasanya hampir semuanya itu open access ya jadi saya kira tidak ada masalah tapi jika memang jurnal Bapak Ibu tidak open access maka harus dinyatakan di surat pengajuan oke kemudian selanjutnya tadi surat permohonan tertulis secara resmi dari penanggung jawab terbitan berkala suatu lembaga atau organisasi berbadan hukum nah ini Bapak Ibu surat permohonan ini bukan surat permohonan dari jurnalnya bukan kop jurnal buka tidak di stempel jurnal dan tidak ditandatangin oleh editor insip tetapi yang mengajukan yaitu lembaganya atau penerbitnya organisasinya misalnya ke kampus ya berarti kampusnya universitasnya atau institutnya misalnya itu yayasan berarti kopnya yayasan kemudian terangannya kemudian stempelnya stempel yayasan yang tanda tangan juga ketua yayasan atau yang berwenang kemudian kalau kampus ya berarti universitas misalkan prodi ya berarti prodi kemudian nanti stempelnya prodi yang tanda tangan ketua prodi misalnya penerbitnya itu begitu jadi surat permohonan kemudian ditujukan kepada PLT kepala PDDI strip libi nanti akan saya tunjukkan contoh surat permohonannya nah halaman sampul ya depan terbitan berkala lengkap dengan judul termasuk anak judul terbitan penulisan volume nomor dan tahun terbit serta nama organisasi atau lembaga penerbit Bapak Ibu mohon di halaman sampul minimal terdapat ini kalau kurang satu saja nanti akan verifikasinya ini akan gagal atau Bapak Ibu harus memperbaiki penggahan halaman sampul Bapak Ibu nah kemudian halaman daftar isi halaman daftar isi tolong juga disesuaikan dengan naskah jadi jangan sampai berbeda halaman daftar isinya kan kalau naskah kita lima artikel tadi kan tentu sudah ada halamannya ya jadi kalau sudah ada halamannya tentu di daftar isi kita juga tidak ada masalah kemudian daftar dewan redaksi ini cukup dewan redaksi editor saja Bapak Ibu reviewer tidak diperlukan tapi kalau ada ya monggo silahkan tapi biasanya kalau jurnal baru dalam rangka penerbitan ISSN dan masih proses pencarian atau penjaringan reviewer itu editor-editor saja yang sudah cukup editor-editor biasanya sudah ada sebelum jurnal itu disusun ya atau ketika kita akan melakukan apa namanya pembuatan jurnal itu biasanya sudah ada orang-orang yang akan mengelola nanti siapa saja nah itu masuk ke daftar dewan redaksi oke selanjutnya Bapak Ibu membayar biaya administrasi tadi sebesar 200 ribu setelah melakukan mendapatkan kode billingnya kemudian seluruh dokumen disiapkan dalam bentuk data elektronik dengan format PDF jadi dokumen tadi 4 dokumen tadi itu formatnya PDF maksimal 1 MB atau 1 MB setiap nomor ISSN hanya diperuntukkan bagi 1 judul terbitan pada 1 media jadi 1 ISSN ya untuk 1 terbitan judul medianya apa elektronik atau cetak jadi elektronik dan cetak itu lain nah ini judul terbitan itu harus sama Bapak Ibu di aplikasi ISSN-nya di surat permohonan di sampul depan terbitan daftar isi dewan redaksi header-nya di web-nya terbitan online itu juga harus sama persis jangan sampai berbeda jangan sampai berbeda kata-kata yang bukan bagian dari judul itu tidak perlu ditambahkan ke dalam judul jadi misalkan majalah apa itu tidak usah disebutkan misalkan afeksi afeksi nama jurnalnya afeksi tapi tidak usah ditambahkan jurnal afeksi itu tidak usah jadi afeksi saja afeksi jurnal of apa jadi namanya jadi tidak usah ditambahkan nama-nama seperti ini nah untuk terbitan berbeda media judul terbitan yang diajukan dianjurkan sama kecuali akan mengganti judul nah ini kasus-kasus untuk yang sudah punya PISSN lana kemudian ingin menerbitkan EISSN nah kalau ingin kalau sama persis ya harus sama persis tapi kalau memang ingin mengganti judul ya silahkan melalui terbitan ISSN yang baru nah terbitan yang diterbitkan pada beberapa media misal cetak dan elektronik wajib mengajukan EISSN mengajukan ISSN untuk setiap media sudah waktu pengajuan atau pendaftaran nomor ISSN dilakukan sebelum terbitan yang diajukan terbit disarankan pendaftaran dilakukan beberapa bulan sebelum waktu terbit jadi naskah lima naskah itu mohon sudah dipersiapkan dan sudah dalam proses ya Bapak Ibu dalam proses kemudian mengajukan aplikasi permohonan ISSN nah nanti nanti ketika sudah melengkapi artikel tersebut sudah terbit bukan sedang disiapkan tapi sudah siap terbit jadi ketika akan diverifikasi itu sudah terbit jadi bukan dalam persiapan kasus-kasus yang terjadi kan artikelnya masih dalam persiapan sedangkan dari pihak ISSN-nya itu mengharuskan harus sudah terbit minimal lima artikel maka itu harus dipersiapkan sebelum-sebelumnya beberapa bulan sebelum waktu terbit nah itu tadi prosedur dari persyaratannya sekarang kita langsung ke teknisnya yang pertama Bapak Ibu masuk ke web ini ISSN.lipi.go.id kemudian nanti Bapak Ibu langsung masuk ke bagian bawahnya bagian bawah dari home page-nya dari permohonan ISSN ini kemudian klik yang ini formulir permohonan ISSN baru dan Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi ya mengisi informasi yang harus informasi tentang jurnal Bapak Ibu atau terbitan perkala Bapak Ibu yang akan dimohonkan ISSN nah hanya formulir yang diisi dengan lengkap dan benar yang akan disetujui untuk itu pastikan isianya benar dan di kolom yang sesuai nama terbitan nama terbitan Bapak Ibu kemudian sinopsisnya ya bisa disikan about-nya dari Bapak Ibu ya jadi kemudian institusi pengelola ini yayasan atau institut atau program studi atau yang mengelola jurnal tersebut Bapak Ibu kemudian institusi pengelola yang tadi situs terbitan webnya URL-nya kemudian nama alamat institusi emailnya telepon kemudian penerbitnya jika berbeda dengan pengelola itu diisikan tapi jika sama ini kosongan saja dan situsnya juga sama jadi misalkan yayasannya Mahfud Ridwan Institut misalkan kemudian tapi yang penerbitkan itu Mahfud Ridwan Institut tapi pengelolanya pusat studi apa jadi beda maka harus diisi kemudian situsnya apa juga kalau ini berbeda dengan pengelola silahkan diisi kalau sama tidak bisa diisi frekuensi terbitan ini nanti angkanya ya dua misalkan biasanya dua ini disini dua kemudian disini tahunan edisi mulai berlakunya diisikan lengkap Bapak-Ibu volume berapa nomor berapa sampai nomor enggak apa-apa tapi kalau bisa sampai tahun lebih bagus jadi volume berapa nomor berapa tahun berapa media terbitan nanti ada pilihannya online atau cetak ini kategori keilmuan pendidikan atau ekonomi atau apa dan sebagainya kemudian kunci dinamis nanti dilihat di merah ini lihat disini ini yang merah font merah ini kemudian nanti akan ada kodenya diisikan disini ini dicentang kemudian disimpan setelah selesai Bapak-Ibu akan mendapatkan ID nah ini halaman setelah selesai Bapak-Ibu akan mendapatkan ID dan kata sandi nah ini akan hanya muncul sekali Bapak-Ibu jadi mohon di screenshot atau disimpan tapi mengingatnya nanti bisa menggunakan email jadi karena ini ID ya ID bukan username kita ya dan sandinya juga bukan sandi yang kita buat itu maka susah juga untuk mengingat-ingat sehingga di screenshot saja kecuali kalau username dan sandi ya jadi itu kan biasanya kita satu username satu sandi untuk gerakan aplikasi nah ini nanti kemudian akses masuk langsung dicoba untuk masuk tahun permohonannya ini harus benar Bapak-Ibu kalau mengajukannya ini 2020 besok 2021 tahun permohonannya itu juga harus diisikan tahun mengisi yang sekarang jadi 2020 jangan yang 2021 nanti tidak akan masuk nah ini tadi resum setelah kita mengisi form tadi resumnya ini Hipotenusa Journal of Mathematical Society ini ini saya mengajukan PISSN beberapa waktu lalu ini EISNnya sudah punya dan sebagainya berapa informasinya institusi pengelolanya adalah program studi Tadris situs terbitannya kemudian kontaknya saya alamatnya ini nah kemudian frekuensi terbitan dua tahunan nah ini cukup sampai nomor enggak apa-apa kalau sampai tahun lebih bagus volume satu nomor satu media terbitannya cetak kategori keingungannya pendidikan nah ini dokumen pelengkapnya yang harus diisi Bapak-Ibu surat permohonan lembaga ingat COP-nya harus lembaga kalau tadi saya pakai PRODI program studi maka COP-nya ya harus program studi Tadris Yain Salatiga kemudian yang tanda tangan juga ketua program studi kemudian yang stempelnya juga stempel program studi bukan editor in chief bukan jurnalnya Bapak-Ibu kemudian sampul depan daftar isi dewan redaksi ini juga harus diisi nanti akan ada verifikasi nah ini adalah kotak pesan yang disediakan arsip komunikasi yang disediakan oleh ISSN melalui ini saja sudah cukup tapi kalau Bapak-Ibu kurang mantep ya langsung tembusi lewat email tadi email ISSN kalau masih kurang mantep lagi ya ada nanti kontak WA-nya kan saya sampaikan di akhir misalkan ingin nambahin lagi tapi dari sini sudah cukup sudah responsif ISSN sekarang sudah bagus responnya bagus kalau ada kendala-kendala nanti segera dikomunikasikan dengan Bia ISSN jadi nanti ISSN itu menyediakan forum ya setiap kalau tidak salah Senin dan Rabu Rabu dan Kamu nah ini ada informasi jadi ada Google Meet kita mengajukan konsultasi ISSN itu nanti kita akan disediakan forum Google Meet-nya nah nanti kita bisa komunikasi langsung dengan petugasnya jadi bisa langsung tahu kesalahannya dimana kenapa belum terbit dan lain sebagainya gitu nah selanjutnya ini harus diisi dengan lengkap Bapak-Ibu file-nya PDF maksimal 1 MB nah nanti setelah dilakukan verifikasi nanti Bapak-Ibu akan mendapatkan email seperti ini code billing-nya ya code billing mendaftar ISSN program studi kemudian ini cara pembayarannya nanti disediakan juga silahkan di cek kode billing-nya itu maksimal 3 hari jadi setelah mendapatkan kode billing kalau bisa ya segera menuju ke kantor pos atau bank terdekat nah untuk pembayaran ini di ISSN juga bagus atau ke bank ke bank boleh tapi anterinya biasanya lama kalau bank gitu ya nanti bukti pembayaran nanti wajib diunggah melalui dashboard pemohon tadi di web pssn.lib.co.id tadi nanti akan jadi nanti disini setelah ini terisi nanti di bawah akan ada apa namanya tempat mengunggah jadi warnanya biru juga unggah bukti pembayaran disini nanti ingat Bapak Ibu waktunya hanya tiga hari setelah menerima kode billing jadi segera dibayarkan kalau terlewat saya belum tahu apa konsekuensinya tapi karena proses yang sudah kita lalui cukup panjang tadi jadi ketika tinggal akhir ini ya mohon disegerakan sebesar 200 ribu tadi nah nanti file-nya yang kita serahkan ke petugas di kantor pos atau di bank itu sudah paham kode billingnya jangan sampai salah ya Bapak Ibu nah tahap akhir pendaftaran Bapak Ibu setelah melakukan pembayaran segera unggah bukti pembayaran tadi ya kemudian mengirim pesan melalui fasilitas yang disediakan di website jadi Bapak Ibu setelah mengunggah dokumen apapun yang diminta oleh ISSN itu segera mengirimkan pesan atau mengkonfirmasi bahwa kami sudah mengunggah dokumen yang diminta dan setelah mengunggah bukti pembayaran maka juga segera mengkonfirmasi memberikan pesan jadi nanti kan mungkin akan muncul notifikasi di sana ya sehingga oh ini langsung dicek kalau tidak mungkin yang menyebabkan lama itu Bapak Ibu jadi setelah mengirim terus satu trik untuk mempercepat nah kendala teknis bisa melalui kontak berikut issn at mile.lipi.co.id atau Bapak Ibu akan konsultasi daring secara langsung itu disediakan ya difasilitasi oleh petugas ISSN via Google Meet setiap hari Rabu dan Jumat jam 9 sampai jam 11 tapi sebelumnya Bapak Ibu harus mengisi formulir pendaftaran ini dulu s.id slash sorry garis miring konsultasi underscore ISSN nah ini WhatsApp Sekretariat PDDI Lipi Bapak Ibu ini baru kalau sebelumnya Bunining yang ini Pak Ahmad Saifuddin ini WA-nya aktif WA-nya aktif nah mohon nanti tapi mungkin tidak dibalas ya paling tidak kita sudah kirimkan ada notifikasi kalau memang memang perlu dibalas nanti akan dibalas oleh Pak Ahmad ini jadi ini bisa dijadikan sarana untuk komunikasi dengan petugasnya tapi kalau memang masalahnya rumit atau masalahnya cukup belum selesai selesai juga atau lama belum terbit dan kita tidak tahu kesalahannya dimana bisa melalui konsultasi daring in via Google Meet oke nanti akan tetap muka langsung dengan petugas ISSN-nya nah kekurangan Bapak Ibu kekurangan yang sering ditemukan ini ini apa namanya namanya FAQ mungkin ya Frequency Ask Question itu ya Frequency Ask Question itu jadi judul yang diajukan tidak sama jadi di website kemudian di aplikasi di daftar isi di surat permohonan dan di halaman Dewan Editor judul jurnalnya atau judul terbitanya itu harus sama persis nah kalau tidak sama nanti akan tidak terverifikasi atau verifikasinya gagal belum dilengkapi dokumen persyaratan biasanya yang diunggah itu lebih dari satu MB maaf mohon karena ini suratnya itu hanya satu halaman satu halaman satu halaman saya kira saya bisa tidak lebih dari satu MB nah sampul depan ini boleh yang sudah fix atau mungkin kita nanti akan melakukan perubahan terhadap sampul depan juga dipersilahkan tidak ada masalah jenis media terbitan di aplikasi berbeda dengan yang dipulis di surat permohonan jadi Bapak Ibu memohon apa namanya ISSN cetak tapi di aplikasinya meminta ISSN online itu juga kekurangan yang sering ditemukan nah kemudian pada surat permohonan tidak menyebutkan frekuensi terbit tidak menyebutkan edisi terbitan yang diajukan jadi ini yang sering gagal menyebabkan gagal adalah di surat permohonan ini nah mohon ini dilengkapi oke kekurangan pada ajuan terbitan online misalkan ini kalau ini tadi yang cetak maupun online ya secara umum kalau ini yang online itu belum ada situs terbitan atau jurnal online yang diajukan jadi webnya itu belum ada jadi usahakan rumahnya itu sudah ada dan sudah dipersiapkan dengan baik paling tidak minimal ya sudah ada halaman Dewan Editor ada 5 artikel ilmiah yang bisa ditetitkan kemudian ada aboutnya ya standar jurnal ilmiah lah standar minimal jurnal ilmiah jadi paling tidak itu sudah ada sehingga ketika dicek oh benar sudah ada nah ini judul berbeda dengan judul yang diajukan pada aplikasi registrasi atau surat permohonan ini sering sekali Bapak Ibu jadi jangan ditambahi embel-embel jurnal apa gitu jadi kalau memang di apa namanya webnya ada namanya jurnal afeksi katakanlah gitu ya ya jurnal afeksi gak apa-apa tapi kalau gak ada afeksi cuma kita ingin memberitahu bahwa ini jurnal itu gak perlu jadi cukup nama saja judul terbitan tidak terjelas pada halaman situs atau jurnal online nah ini jadi mungkin kompresi gambarnya itu tidak terbaca belum dilengkapi dengan minimal lima artikel ini sering sekali terjadi bahwa merasa sudah melengkapi semuanya tetapi ketika dicek oleh petugas belum gak ada atau baru dua atau baru empat artikel nah itu mohon dilengkapi terlebih dahulu lima artikel tersebut nah kemudian atau ini tidak open access ya jadi tertutup tapi tidak dinyatakan dalam surat permohonannya nah ini kalau tertutup close access jadi mohon disertakan atau dinyatakan dalam surat permohonan nah kekurangan saat setelah seri verifikasi yaitu belum mengupload bukti bayar ingat jedanya waktu tempo yang diberikan itu 3x24 jam setelah kodibling dikirimkan jadi mohon segera saja mengirimkan paling tidak hari kedua yang mengirimkan nah kalau keluarnya hari sabtu ya hari senen gak apa-apa senen dikirimkan merubah edisi pertama setelah diedit disesuaikan oleh verifikator mengaju dari data pada surat permohonan dan terbitan jadi edisi pertama bapak ibu yang sudah didaftarkan mohon tidak dirubah-rubah jadi ya sudah patent itu sudah permanen kemudian merubah frekuensi terbit setelah diedit verifikator jadi jangan ada perubahan jadi setelah diverifikasi itu mohon tidak ada perubahan tidak membayar menggunakan kode biling yang diberikan petugas nah ini cukup sering terjadi bahwa kode biling yang yang dibayarkan itu berbeda dengan yang diberikan petugas nah ini mohon dihindari atau salah maksudan kode biling itu juga bisa jadi mohon itu surat neset di print diberikan kepada petugasnya nanti biar petugasnya yang meng-input oke bapak ibu saya kira itu sedikit pengalaman saya tentang pengajuan ISSN cetak maupun ISSN online saya tidak mahir dalam hal ini cuma mungkin pengalaman saja sudah mungkin sudah 4 atau sampai 5 kali mengajukan ISSN dan permasalahannya seperti ini kurang lebih tidak jauh-jauh dari sini kemudian responnya kalau kita mengisi data dengan baik itu responnya akan cepat jadi mohon sebelum dikirimkan ya sudah benar-benar kita sudah cek kebenaran atau ketelitian dari informasi yang kita sampaikan waktu dan tepat saya kembalikan kepada mas Yoris baik terima kasih maaf itu saya sudah menyampaikan dengan kompresi tentang apa itu ISSN dan bagaimana pindahkarannya dari awal sampai akhir sudah dijelaskan bapak ibu disesilahkan untuk bertanya bisa mau chat atau langsung dengan format nama depan dan kampusnya dari mana ini saya izin membacakan dulu Pak Eftikal pertanyaan dari Pak Andri suaranya kurang keras Pak Yoris kurang sekarang masih kurang masih kurang masih kurang ya masih kurang ya sudah keras ya ini sudah keras mungkin belum sarapan baik ini dari Pak Andri bertanya apakah pendaftaran ISSN kesamaan dengan POI atau bagaimana karena institusinya Pak Andri ini mendasar ISSN sampai sekarang belum ada kabar oke ya jadi pengajuan ISSN cetak dan ISSN online itu bisa satu persatu atau bisa bersama-sama jadi tapi aplikasinya tetap dua Bapak Ibu jadi kita mengajukan ISSN beda aplikasi jadi tidak bisa dalam satu aplikasi dua ISSN tidak bisa jadi mau mana dulu online dulu atau cetak dulu tapi pengajuannya itu beda aplikasi tapi apakah dalam waktu yang sama nah boleh bisa jadi setelah ini selesai langsung ini jadi tidak perlu menunggu online terbit baru cetak terbit tidak perlu jadi bisa bersamaan kalau yang dimaksud bersamaan seperti itu tapi aplikasinya harus berbeda terima kasih untuk pertanyaan saya dari Pak Rio dan Francis Koy Rio bio ada kendala dalam akitas isu banyak karena informasi di portal jadi portalnya besar ya berbeda dengan yang ada di itu bagaimana cara menggantinya bapak kami yang ada di portal JDSM kalau untuk mengganti kaitan seperti itu nanti Bapak Ibu bisa melalui apa ya konsultasi daring yang disediakan oleh ISSN itu setiap hari Rabu dan Jumat jadi setiap hari Rabu dan Jumat itu nanti Bapak Ibu bisa konsultasi secara daring oleh petugasnya langsung nanti akan difasilitasi jadi lewat Google Meet nanti kekurangannya bisa misalnya ada perubahan perubahan apa yang harus dilengkapi lain sebagainya karena kalau di aplikasinya itu sudah close informasi yang itu sudah apa namanya beberapa yang terkait dengan portal itu nanti apa namanya di aplikasinya tidak bisa dirubah tapi ada beberapa yang bisa dirubah dalam aplikasi tersebut kalau memang tidak sediakan di aplikasi perubahannya bisa melakukan konsultasi ke lewat daring jadi kalau di mail balasnya lama tapi kalau kita bisa tanya langsung langsung mendapatkan respon terima 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 tapi nomor untuk ISN Jepak maupun ISN online itu berbeda Bapak-Ibu yang saat ini sudah memiliki ISN Jepak silahkan bisa menghasilkan ISN online-nya seperti itu ini saya ada juga pertanyaan dari Pak Rona yang bertanya tentang ISN Jepak dan ISN online termasuk Pak Andi tadi sudah disampaikan oleh Pak Jepak juga sebetulnya untuk ISN Jepak dan ISN bisa dilakukan dalam waktu bersamaan bisa namun untuk pendaftarannya ya mungkin istilahnya ISN Jepak dulu nanti dari ISN online bisa dilakukan dari ISN online tersebut ini ada pertanyaan lagi Mas Irika dari Pak Pandol apakah publisher jurnal harus berbadan hukum? jika organisasi atau perkumpulan profesi tanggal berbadan hukum akan pekah bisa? ini pertanyaan dari Pak Pandol ya jadi publisher jurnal itu harus berbadan hukum Bapak-Ibu jadi yayasan itu juga harus berbadan hukum jadi itu yang paling penting tapi apakah itu boleh organisasi atau perkumpulan profesi? boleh asalkan sudah berbadan hukum jadi mohon datarkan ke notaris terlebih dahulu sebelum pengajuan nah seperti itu jadi ini harus berbadan hukum kalau tidak berbadan hukum nanti tidak akan diterbitkan ke ISN ini ada pertanyaan kembali itu dari Pak Rona ya beliau dari Politeknik Negeri Pontianak apakah satu terbitan itu untuk satu terbitan bisa tidak ISN Jepak dan ISN online? ya jadi satu terbitan itu kalau sekarang ya trendnya yang sekarang untuk indexing atau untuk akreditasi atau kepentingan jurnal online itu cukup sebenarnya Bapak-Ibu kita mengajukan EISN saja tidak perlu PISN akan tetapi jika ada kebijakan dari penerbit pengelolanya atau penerbitnya itu mengharuskan harus akan diterbitkan dalam bentuk cetak maka sebelum itu juga harus diurus dulu ISN cetaknya itu kepentingan jika ada kebijakan dari kampus dan kita mencetak jurnal kita dalam versi cetak akan tetapi untuk kepentingan indexing dan akreditasi ISN, EISN itu sudah cukup baik, terima kasih Mbak Estrikel mudah-mudahan Pak Rona bisa menindak rangisi ya atau bisa langsung mendaftar ISN Cak maupun ISN online seperti itu ini ada yang sudah angkat tangan melambaikan tangan Pak Reinhardt itu Presiden ya itu Pak Karyati itu silahkan Pak Karyati untuk menyampaikan silahkan Pak Karyati sudah bisa di dengar Pak sudah Pak Karyati baik, kita perkenalkan dulu Pak Karyati dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming Semarang Pak jadi yang pertama begini di jurnal kami agromedia itu punya dua yang cetak dan elektronik pertanyaannya begini untuk yang cetak apakah nomor ini selalu disantumkan dua-duanya dalam ISDC cetak Pak ya apakah nomor dua ini dicantumkan semua nah posisinya di mana di cover cover satu itu di pojok kanan atau di pojok kiri atas itu saya agak bingung juga menempatkan seperti itu kemudian yang berkaitan dengan itu juga di cover yang belakang itu kan ada kode bar Pak ya yang isinya garis-garis itu loh ya itu apakah itu juga disantumkan karena saya itu agak kebingungan juga kalau ISN ini kita buat kode bar itu hasilnya tidak sama dengan kode bar yang ditentukan oleh LIPI jadi kalau kita misalnya kita konversi dari tempat kami misalnya ya jadi ISN misalnya 27 21 30 80 ISN kalau di diubah jadi kode bar dan saya akan letakkan di belakang sampul belakang itu hasilnya akan berbeda dengan yang ditetapkan oleh LIPI yang 99 berapa itu loh Pak itu juga ada ada bingungnya juga bagaimana caranya mengubah kalau misalnya saya punya ISN 27 21 30 80 diubah menjadi kode bar yang angkanya 99 seperti itu jadi mungkin barangannya nanti bisa bisa klarifikasi bagaimana cara mengubah seperti itu dan yang berikutnya saya akan tanya lagi contoh ISN tadi 27 21 30 80 jadi kan bisa membuat arti angka-angka di situ apa Pak artinya jadi saya juga tidak tahu apakah itu kode khusus dari LIPI atau memang ada bidang tertentu misalnya untuk bidang pertanyaan kodenya seperti ini dan sebagainya seperti itu jadi klarifikasi untuk nomor-nomor ISN P maupun yang yang cetak maupun yang elektronik jadi saya berikan contoh tadi 27 21 30 80 itu kalau diubah menjadi kode bar itu menjadi berapa untuk kami yang dicantumkan di belakang itu yang yang nomor ini atau yang yang kode bar yang 99 itu tadi yang di halaman berikutnya sementara itu dulu yang saya tanyakan terima kasih Pak terima kasih Pak Karyati saya berusaha menjawab sepengetahuan saya jadi dan itu kalau penempatannya itu arahan dari ISSN itu ada di kiri atas dari muka bukunya bukan dari pihak kita kalau kita baca buku kan kanan atas tapi dari kiri di pojok di sudut di sudut yang atas bukan di lipatan tapi yang dibuka itu di kiri atas dari halaman muka buku tersebut dari kita kanan atas dari kita kanan atas betul di pojok itu bukan yang di lipatan itu bukan yang belakang Pak keberbelakang kemudian yang selanjutnya ISSN ini bukan Indonesia yang menerbitkan Bapak jadi ini yang menerbitkan itu di Perancis ada organisasi ISSN juga jadi nanti Indonesia juga akan mengajukan permohonan ke sana nanti setiap negara itu sudah ada catahnya Bapak nah kalau untuk maksudnya apa maksudnya apa dari nomor-nomor tersebut saya belum mempelajari secara detail seperti itu jadi yang saya ketahui masih seperti itu kemudian soal barcode ya Bapak kalau barcode itu saya sarankan itu sesuai dengan barcode yang disediakan oleh ISSN jadi di aplikasikan sudah ada unduh kode bar nya jadi itu bisa di download kemudian dipasang di halaman belakang jadi tidak karena aplikasi pembuat kode bar mungkin kan juga saya kurang paham juga algoritma seperti apa tapi kalau amannya kita gunakan saja yang sudah disediakan oleh apa namanya ISSN atau aplikasi pemohon ISSN kan ada download seperti itu Bapak yang mungkin bisa satu lagi Pak jadi kalau kode bar yang dari LIPI ditantumkan dengan halaman sampul belakang kalau kita scan dengan HP itu tidak akan ketemu tidak ketemu tidak ketemu apa-apa tetapi kalau konversi dari ISSN kita masukkan di kode belakang itu ketemu ISSN akan discan dengan HP ini kan Kanaga oh gitu gimana ini kalau kasusnya seperti itu saya juga tidak berani menjawab kalau ini nanti bisa konsultasi dari pihak ISSN lewat google itu tugasnya nanti yang bisa menjawab jadi artinya di halaman sampul belakang kalau kita scan dengan HP itu ketemu ketemu ketemunya biasanya itu ketemu di nomor ISSN tapi ini tidak ketemu error pas penerbitan itu mungkin ya itu mungkin nanti bisa dikonsultasikan nanti juga saya mungkin akan tanya juga ke Pak Ahmad mungkin masalah yang baru saya temui juga mungkin ini kasuistik ya Pak mungkin tidak terjadi untuk tapi asli Pak saya punya todebar dari IRIP kan juga tidak ketemu apa-apa itu gunanya apa yang kasuistik ini terima kasih informasinya Pak Kadati nanti akan kami konsultasikan terima kasih Assalamualaikum 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 terima kasih Pak Karyagi silakan Bapak-Ibu juga ingin pertanyaan langsung kepada Mas Yusiklau masih ada waktu dan kesempatan yang bisa Bapak-Ibu mengakakkan silakan dipergunakan Bapak-Ibu 2 bulan ini untuk kita mendaktar gunanya ke ISM atau daftarkan gunanya ke ISM ini juga yang paling penting adalah ISN online yang nantinya bisa Bapak-Ibu daftarkan nanti untuk akreditasi tahun depan ya sejak tahun depan nanti Bapak-Ibu siap-siap untuk mendaktar akreditasi yang selatihnya syarat juga di ISM online ini suaranya kurang jelas Pak Yoris oh iya tadi sudah panjang ya sedangkan Bapak-Ibu barangkali ada yang ditanyakan kembali atau mau di barangkali masih singgung dalam pendahasaran ISM disimulakan boleh ibu untuk penantari dari Mas Biklal ini saya share nanti Bapak-Ibu bisa mendownload di S.id plus cd 6xd jadi yang Biklal hanya X-nya saja mungkin saya yang bertanya Pak Mas Biklal tadi Mas Biklal sudah apa namanya menyampaikan tidak tidak boleh merubah apa namanya frekuensi apa namanya kayak pertama terbit kalau misal berubah itu nanti efeknya seperti apa Mas ini berubah yang berubah apa apa namanya mulai perbitan tahun kapan lah itu kan sudah di verifikasi saya akan tunjukkan halaman itu Mas yang dashboard ISSN yang mungkin bisa dirubah oh ya silahkan Pak saya share screen nah ini Bapak Ibu ini adalah ISSN online ini pengajuan Botenusa online nah ini informasi-informasi ini bisa dirubah Bapak Ibu tapi nama terbitan ini tidak bisa dirubah jadi kalau ada beda nama terbitan ya harus menerbitkan ISSN yang baru nah seperti itu kemudian kalau memang itu dalam apa namanya website yang sama itu mohon diinformasikan di webnya jadi misalkan ada perubah nama ya karena di ISSN nya mungkin ISSN nya itu ini kalau tidak bisa ISSN yang sama kemudian ada perubahan itu tetap harus menerbitkan ISSN yang baru seperti ini ya Bapak Ibu jadi ini tidak bisa dirubah tapi informasi sinopsis institusi pengelola nya bisa bisa dirubah kalau ini bisa publisher nya bisa nah ini ISSN nya ini on the code bar nya ini Bapak Ibu nah ini kalau ada perubahan atau jenis apa informasi atau biaya dan lain sebagainya bisa dirubah disini dua digit terakhir ini nah ini arsi pesan komunikasi nah ini komunikasi yang kemarin kami cepat kok Bapak Ibu ini saya tanggal berapa ini 20 Januari ya 2020 ini ini 5 Februari karena ini saya kami belum apa edisinya belum lengkap kemarin dulu itu awal Januari disini disini mencukupi artinya arsi komunikasi disini sudah Bapak Ibu jadi kalau ada perubahan disini kemudian Bapak Ibu harus menginformasikan di bagian arsi komunikasi ini apa yang dirubah dan lain sebagainya jadi sana juga akan mendapatkan informasi tapi yang tidak bisa dirubah adalah nama terbitan kalau sudah terbit ya tapi kalau belum terbit ya masih bisa belum diverifikasi masih bisa dirubah seperti itu nah misalkan ada perubahan pengelola ini bisa kesini Bapak Ibu masuknya nanti emailnya diganti karena kan jurnal itu tidak tidak bisa tidak biasanya tidak orang itu sampai pensiun atau sampai kapan mengelola itu terus ya ada regenerasi ada kaderisasi yaitu ada perubahan orang yang mengelola itu nah maka ini juga diharapkan dirubah apalagi mungkin orang tersebut sudah tidak ada di apa namanya institusi tersebut nah itu mohon disesuaikan kalau yang aman memang ini diisi oleh jurnal email jurnalnya tapi yang membuat ini juga harus punya akses ke jurnal tersebut email jurnal tersebut seperti ini 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 alaman dashboardnya yang bisa dihubah kira-kira begitu mas Yoris baik terima kasih maaf sudah disampaikan bagaimana perubahan setelah Bapak Ibu selesai mendaftar di ISN setelah selesai mendapatkan ISN kadang-kadang semula mungkin sekolah tinggi kemudian menjadi universitas tapi disampaikan oleh mas Yoris bagaimana cara merubah dari pasifernya kemudian kontak person atau mungkin email nombor telepon dan lain-lain ada pertanyaan dari Bu Fila Wanting apakah nama tersebutan untuk pengajuan EISN baru sama dengan ISN cetaknya misalnya ISN cetaknya itu hipotenusa kemudian online-nya hipotenusa journal of mohon penjelasannya mas itu tadi untuk mengajuan ISN itu namanya harus sama persis yang ada di website kalau di website namanya hipotenusa saja maka pas pengajuan aplikasi hipotenusa saja tidak usah tambah journal of mathematical society misalkan kalau di website seperti itu jadi kalau di website itu adalah journal of mathematical society di pengajuan ISN juga harus sama persis termasuk sepasi-sepasinya kalau ada titik 2 juga harus sama persis tapi saran saya pengalaman saya titik 2 ini sebenarnya dihindari saja ini mungkin dulu waktu saya masih belum paham terlalu baik tapi tidak ada masalah yang berarti juga akan tetapi akan lebih baik kalau tidak perlu ada titik 2 itu jadi journal of matematik hipotenusa jurnal itu saja cukup atau tidak perlu pakai jurnal juga tidak apa-apa yang penting itu semua namanya sama persis jadi di website di aplikasi pemohon itu tidak ada perbedaan kalau ada berbeda pun nanti akan diverifikasi oleh petugas itu akan diterbitkan tapi akan diverifikasi bahwa verifikasinya belum berhasil harus ada harus ada yang dirubah terlebih dahulu begitu jadi namanya harus sama persis terima kasih maaf itu bu silawanti semoga bisa segera ya mengecek kembali usulan ISDN barangkali itu gagal atau lama karena mungkin ada kesalahan dalam pengadilan seperti itu silahkan bila itu barangkali ada yang ditanyakan mengenai ISM Jepak maupun ISM online silahkan kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin Pak Jikal mau menyampaikan irumasi terakhir belum kita tutup atau kita akhirin lebih banyak kali ini pesan saya Bapak Ibu sebelum melakukan daftar ISSN itu mohon segala sesuatu yang bersifat administratif itu dilengkapi selengkap-lengkapnya dan pengajuan itu juga harus sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak PDDI LIPI tadi dan artikel lima artikel ilmiah yang akan apa namanya juga harus sudah siap ya yang akan dimasukkan dalam bukti jadi lima artikel yang akan ditetapkan untuk edisi pertama untuk jurnal yang baru itu mohon sudah dipersiapkan dengan baik karena data itu tidak bisa dirubah jadi jangan artikel yang asal-asalan yang diunggah tapi memang artikel yang sesuai dengan fokus dan skop dan memang layak terbit itu aja Mas Johris terima kasih ya terima kasih Mas Isikbal mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya terjadah masalah pertanyaan pertanyaan yang selama ini mungkin di jurnal Bapak Ibu masih ada yang yang jendel sekarang sudah sejarah juga untuk mengenai kelasaran ISM jatah maupun di SSN online karena tidak ada pertanyaan kita akhiri pertemuan webinar FDI datang seri 17 kami dari FDI datang mengucapkan terima kasih kepada FDI pusat yang tidak memfasilitasi webinar kali ini Mas Jandra terima kasih atas waktuan tenaganya tak lupa Mas Isikbal yang sudah memberikan waktu dan tenaganya berbagi bersama dalam daftaran ISM CETA maupun ISM online Bapak Ibu ini saya juga izin menampaikan untuk materi URL materi kemudian URL rekaman di webinar maupun saya sampaikan di kolom chat terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada webinar kali ini mudah-mudahan Bapak Ibu segera mendafarkan jumlahnya ke ISM online terutama agar bisa mendafarkan jumlahnya tahun depan jadi masih ada waktu Bapak Ibu agar segera diurus ISM online-nya mohon maaf kami sampaikan tidak ada salah yang kurang baik dari narasumber maupun dari Pak Medica dan kita bisa bertemu kembali di webinar RGZK yang akan datang dengan tema yang terbeda dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.